Ini yang sering menampakkan itu siluman macan Siluman macan? Iya Asal-asalannya ya dimana? Iya asal-asalannya orang dulu itu berilmu Nah ya itulah terbawa ilmunya Jadi biasanya dia tuh terbawa dengan jadi siluman macan Ya kadang-kadang mewujudkan manusia Kadang-kadang mewujudkan macan Dimakamkan disini memang? Memang disini dimakamkan Ya dulu ini seorang jawara gitu Ada makam seorang jawara disini Jawaranya dalam arti kata apa? Ya orang-orang jago gitu Akang selalu bilang bahwa siluman-siluman itu berasal dari orang-orang yang belajar Belajar ilmu ya Apakah semua orang yang belajar ilmu itu akan berakhir menjadi siluman? Apa gak ada seorang yang meskipun mereka belajar ilmu tapi tetap jadi orang baik? Oh bisa Hanya itu menunggu waktu Menunggu waktu Karena dia kembalinya Jadi kembalinya ke ilmu dulu gitu Nah nanti mungkin berapa ini Dia bisa ditobatkan Jadi kembali lagi ke alam biasa gitu Auranya yang terasakan dari sebelah mana? Dari sana tuh Kayaknya di bawah pohon Itu yang besar itu Yang ada makamnya tuh? Iya Yang ada makamnya itu makamnya Di atasnya pohon yang besar Mungkin dari situ tuh keluar gitu Itu memang makam dari siluman itu bukan? Iya Makamnya memang di situ? Memang di situ makamnya Nah ini kan beliau kan dulu memang katanya konon seorang jawara Iya Banyak gak yang suka bergi arah disini Untuk meminta kesepian Oh gak ada kalau disini? Gak ada ya Gak ada Karena ini ya buka Gak ada makam keramat gitu Kang untuk memunculkan siluman yang dulunya adalah seorang jawara atau penuh bagianmu ini Susah gak sih Kang? Perbedaannya apakah Perbedaannya akan memunculkan yang gaib-gaib kasar gitu? Memang ini agak susah juga Kalau kita tidak bersiapkan yang mateng Ya dia tuh bisa nyerang balik Nyerang balik? Iya Karena dia bawa wujud Nanti kita akan naruh kamera di sebelah mana? Nah naruh kamera di sini Di sini Di sini di arahkan ke pohon Di bawahnya kan makam Makamnya Ya kita arahkan ke situ aja Selain siluman macan Di sini ada apa lagi? Eh di sini ya Kemudian si Kunturana Ada di sini Kunturana Kemudian ya kayak Jairanis Muslasit Eh ini kasar tuh ada Itu memang yang tersebar mitosnya adalah si siluman macan ini? Siluman macan itu ya udah Misalnya bukan Dera ini aja Sudah menyebar ke wilayah Tahu di sini gitu ada siluman itu Mengganggu kan? Mengganggu warga situ? Kalau mengganggu sih enggak Enggak ya? Enggak Ya Kang kita sekarang langsung aja Kang ya Pemasangan kamera dan proses untuk ritual penampakannya ya Kan? 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 Karena Di malam yang mencekam Sang mahlikoib dengan kemampuan yang sangat mumpuni Melakukan transfer energi ke dalam sebuah kamera Agar penampakan siluman macan dapat dilihat Anda semua Pemirsa, setelah pemasangan kamera dan ritual Seperti biasa, saya, Kang, dan juga tim penampakan Akan segera menjauh dari lokasi ini Seperti apakah penampakannya Dan berhasilkah tim penampakan dan juga alih gaib kita ini Memunculkan hujan dari seluman harimau Sastikan terus kami dalam acara penampakan Mari Kang Bapak pernah merasakan kejadian anehnya? Kau saya sendiri sih belum Cuma kalau kata orang-orang ya Begitulah banyak yang kejadian aneh-anehnya itu Seperti apa tuh Pak? Ya seperti pocong gitu katanya Ini kan uang besar kawan rumah ya Kira-kira pernah ada Penampakan ga dimiliki Pak Sudah? Udah, kalau yang udah liat pak katanya Apa sih Pak Bapak? Bentuknya ya putih lah Putih, macan gitu Itu udah lama ada mas? Sudah lama mas? Sudah lama mas? Sudah lama ya Cuma gak mengganggu aja Mengganggu ya? Enggak Biasanya munculnya tiap malam apa mas? Kadang-kadang malam selasa lah Malam selasa Pernah gak minta sesuatu sama aku Belum-belum pernah Belum pernah mengganggu Kalau ke masyarakat panunggangan ini Sampai yang Bapak ditinggal sini berani gak Pak? Takut sih Cuman Kalau bersendirian Nggak berani gitu ya? Nggak berani iya BANG 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 Terima kasih telah menonton 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 Pemirsa Pemirsa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Sebenarnya Terima kasih telah menonton 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 Benar menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Yangori menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton ini mukaan kamera itu ya mukaan kamera betul-betul kamera jalannya jalan-jalan gitu ya iya tapi emang dari sini sebelumnya dari ujang kemulia itu juga belum pernah merasakan gitu dan dia punya suatu benda hanya dipegang aja nggak tahu apa isinya bermanfaat-bermanfaat ini seiringnya berjalannya sama kenampakan jadi semakin banyak orang yang terpanyang-panyang itu bagus juga silahkan jadi setidaknya mereka tidak tersesat gitu tidak tersesat gitu kan jadi tidak dikenalkan oleh gaib ya itu ya kadang-kadang kan negang-negang secara begini kalau tidak tahu ya kadang-kadang juga kan dipuja-puja iya nanti kira-kira ada penampakan muncul penampakan kayaknya ini nggak hanya reaksi aja iya iya oh maju lagi itu manggil lagi itu lebih cepetnya cepetnya majunya ini kalau begini apa dia marah atau biasa menurut eh menurut ini biasa ini ini eh terlalu dipanggil ya tapi lama-lama dia kecil itu marah ya Iya iya nanti udah mulai tuh mau marah Oh makanya juga mungkin kamera yang di sana jadi nggak nyala ya nggak nyala Iya kalau kayak begini ini berarti dia marah ya karinya bukan bukan senang ya marah karena gue ibu itu paling nggak senang misal kena kamera atau kena foto tertangkap itu paling nggak senang nah itu mulai ini masalah ini hal ini goyang gitu itu mau lepas dari ini ya mau lepas dari botol ini kenceng banget kenceng itu lepas hilang itu itu hilangnya kemana tuh kan lelahnya di situ juga jadi pengen lepas aja gitu lepas aja ya lepas dari botol kayak mau masak gitu kan lancatnya jauh ini iya kan terima kasih ya kan pemirsa tapi nyata memang benar bahwa keris mbah buyut ini memiliki kekuatan gaib di dalamnya dan kami sudah membuktikannya langsung kepada anda saksikan terus acara penampakan kanak-kanak yang melakukan pembuktian kepada anda terima kasih sudah menonton 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 yang menonton terima kasih sudah menonton terima kasih sudah menonton hidup perdampingan dengan makhluk gaib jangan sampai membuat kita takut Apalagi tergoda untuk memuja mereka karena reaksi-reaksi gaib yang mereka munculkan. Saksikan terus acara penampakan, satu-satunya tayangan misteri yang bisa memunculkan makhluk gaib dan merekamnya lewat kamera tanpa trik ataupun rekayasa, hanya dalam acara penampakan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!